Pertimbangan-pertimbangan tadi itu tidak bisa dipukul rata Karena analisa ulama itu terkadang berbeda-beda Dan setiap kasus punya hukumnya sendiri-sendiri Contohnya behel ini Kalau misalnya hanya untuk menunjang penampilan Memakai behel hanya untuk menunjang penampilan Tanpa ada rekomendasi medis dan masalah serius di gigi yang harus dibenarkan Itu tidak diperbolehkan Termasuk tahir, holkillah Tapi tanpa benang Meskipun itu tujuannya tazin Ataupun hanya untuk berhias Itu diperbolehkan Makanya pertimbangannya itu sendiri-sendiri Entah ilatnya apa Kalau belum menganalisa lebih jauh Yang penting pertimbangan tadi tidak bisa dipukul rata Ataupun ditarik kesimpulan sendiri Itu belum mempertimbangkan Kalau seorang perempuan tersebut punya suami Kemudian disuruh suaminya Atau berniat melakukan Untuk menyenangkan hati suami Maka itu sebetulnya banyak hukum ulama Yang langsung memperbolehkan Seperti halnya rebonding Terus kayak botoks Itu diperbolehkan Atas izin suami Dengan niat tujuan Bahagiakan suami Pakai bulu mata palsu Itu juga boleh Dengan niat Bahagiakan suami Tapi kalau misalnya kayak Menyambung rambut Pakai extension Itu gak boleh Itu ada hadisnya jelas soalnya Menyambung rambut gak boleh Good guys selamat menikmati